Siapemirsa pendidikan merupakan sarana utama pembentukan generasi penerus bangsa. Nah, semakin maju kualitas pendidikan, maka semakin maju pula lah suatu negara. Tidak meratanya pendidikan mengakibatkan kualitas masyarakat Indonesia tertinggal, terutama di wilayah Indonesia bagian timur Provinsi Papua. Ketimpangan kualitas pendidikan masih dirasakan oleh sebagian wilayah di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Papua. Generasi Papua masih harus berpacu untuk mengejar ketertinggalan mutu pendidikan. Dalam kuliah umum yang berlangsung di Universitas Papua Manukuari, Papua Barat, Cermen dan CEO MNC Group, Haritam Sudipio memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Pemberian biasiswa kepada mereka yang berprestasi dan kurang mampu diharapkan bisa membuka kesempatan bagi anak bangsa untuk berkembang. Biasiswa itu sangat penting khususnya biasiswa untuk pendidikan berkuruan tinggi, karena kita masih minim di sana, kita perlu mencetak tentunya lulusan-lulusan berkuruan tinggi yang lebih banyak lagi yang diputuhkan bidangnya tentunya untuk membangun daerah tersebut, di sini adalah Papua Barat. Potensi wilayah yang dimiliki Papua harus diimbangi dengan kualitas generasi muda Papua. Mininya fasilitas tentunya akan melemahkan kualitas sumber daya manusia. Untuk pendidikan di Papua sini, terutama mungkin di Universitas Papua, mungkin perlu diperhatikan lah, mungkin diperhatikan oleh pemerintah. Itu sangat kurang fasilitasnya, mungkin dari situ bisa ada sebuah perhatian atau macam bantuan. Setelah memberikan pembekalan motivasi di Universitas Papua, HT melakukan dialog bersama jemaat dari Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional, Provinsi Papua Barat, dan Gereja Battle Indonesia, penuai Bukit Doa. HT berharap Papua bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga persatuan dan kerukunan umat beragama. Dari Manukwari Papua Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan.